Ya, bahwa para pembajak ini adalah termasuk kelompok Imran dari Komando Jihad. Saya senang itu militan beraninya itu, karena itu perlu untuk saya di dalam nanti untuk memperhitungkan untuk melawan mereka. Nah, itu latar rekannya dan tutuntannya adalah untuk membebaskan teman-temannya. Pak Sintong, bisakah Pak Sintong ceritakan bahwa pesawat Garuda DC-9 Woyla itu yang dibajak berada di Bangkok, yang sudah barang tentu berada di luar negeri. Adakah kira-kira proses komunikasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Bangkok dalam rangka pembebasan Sandra yang ada di pesawat itu? Bisa diceritakan? Jadi, karena saya adalah sebagai pelaksana, jadi saya dibawa Jenderal Bin Murdani. Tapi, yang memimpin di sana adalah Jenderal Yuga Sugama, sebagai kepala badan intelijen negara. Jadi, mengenai semua masalah-masalah yang berhubungan dengan komunikasi dengan pemerintah Thailand, dan komunikasi dengan pemerintah Indonesia adalah usaha mereka. Pak Sintong, pada saat Pak Sintong sudah berada di Bangkok, bisa Bapak ceritakan secara detail proses penyerbuan hingga selesai? Silakan, Pak. Pak Sintong, pada saat kami sampai di Bangkok, pos komando kami dan tempat tinggal kami di DC-10. Jadi, DC-10, di kiri kanannya ada dua DC-9. DC-9 itu yang dipakai oleh Yuga Sugama. Sampai di sana, kami diperintahkan untuk tinggal di pesawat. Jadi, kami berada di pesawat, tidak ada yang keluar. Kecuali saya sering dipanggil. Kami juga dapat berita. Berita ada dua orang, orang Inggris saat itu. Dia dengan cepat keluar dari pintu dari jendela darurat, dia menerikan diri, dua orang itu. Satu kena tembak, satu lari. Mereka selamat. Mereka mulai beringas dia sudah menerikan diri itu. Dengan saya dengar informasi itu, saya juga tambah gembira. Kalau orang itu, saya gembira. Ini lebih memudahkan nanti tugas-tugas saya. Saya olah itu kayak taktik. Begitu di klip kelompok dua yang dari pintu darurat, saya beritahu sama mereka, nanti, begitu kau masuk dari pintu darurat itu, jendela darurat itu, terus tembak siapapun yang ada di situ, di depanmu itu. Pak, kalau ini nanti gimana? Kalau itu penumpang? Ya udah nasibnya itulah, begitu. Karena rugi saya, kan sudah lari dari situ. Berarti kan itu kosong itu. Mereka kan jaga di situ. Karena pelariannya hanya itu aja. Kami latihan lagi kembali, sudah diapakan itu, sudah saya perintahkan itu. Begitu dia, bukan yang pakai dor, dor, gitu. Itu berarti sudah mengerti satu. Setelah itu, ya kami menunggu, sampai berapa hari itu baru. Sudah tidak tidur itu. Dari tanggal 28 ya, sampai tanggal 31 ya. Sampai tanggal 31. Sudah berharga tidak tidur. Hanya saya ingin juga melaksanakan latihan terakhir. Saya pikir bahwa saya akan melakukan latihan terakhir, di mana latihan terakhir itu harus sama dengan jam waktu, dengan serbuan. Pesawatnya sama. Kita punya di sisi 9. Jadi, kalau melihat apa, melihat keadaan cuaca, gelap, jam 2 itu, kira-kira sama dengan jam 8 itu. Jadi, matahari itu, sudah turun, jam 2 itu, jam 2 itu turun, jam 8 itu baru naik lagi itu. Jadi, posisinya ke bumi itu, agak samalah, ininya, ke malam hari. Jadi, waktu itu, saya perintahkanlah semua, jam 8 itu, untuk kita latihan kembali, latihan terakhir, bikin yang bagus, siap, kerjakan. Tapi, ada satu, yang timbul dalam pikiran saya, kalau saya mengadakan latihan terakhir ini, ingin saya dilihat oleh ahli-ahli pesawat ini, benar enggak atau tidak, yang saya kerjakan itu. Saya kumpulkan semua ahli, pilot-pilotnya itu, termasuk, kapten pilotnya di sini 10. Setelah itu saya kumpulkan, begini Pak, saya bilang gitu, Bapak lihat saja dulu nanti, kami latihan terakhir. Jadi, sampai Sunarto, kenapa Pak Sintong ini, Bapak, mengajak orang-orang sipil ke situ, mulai latihan itu, udahlah, kamu enggak tahu itu memang gitu. Jadi, nanti, Bapak lihat ya, Pak ya, bagaimana komentarnya, gitu. Mulai kita jam 8 itu, jam 8, mulai yang serbuan, udah, biasalah, pintu udah pas, ini udah pas, saya udah senang semua. Udah perfect lah, ini, saya mudahakan bahwa ini, akan berhasil. Karena, saya sudah tentukan, kau naik, kau masuk dari pintu darurat, begitu orang di situ ketembak. Kau masuk dari pintu depan, begitu orang di depan ketembak. Jadi, udah dua itu yang mati itu di situ. Jadi, ruangannya itu, jadi lebih luas itu untuk, ini satuan itu. Jadi, jangan dianggap semua masuk, hanya tiga orang aja yang masuk. Dan kedua, kalau kalian masuk di situ, kepala yang kau lihat harus ketembak. Kepala siapapun itu. Jadi, kenapa Pak Enertok, kamu ngobrol kau, seperti itu. Ini kan orang-orang pemberani, semua itu, orang hebat semua itu, seperti kau mungkin itu. Perhatikan, kepalanya harus lihat, kalau yang ini ibu-ibu, pasti kepalanya dirindungi, seperti itu. Jadi, asal kau, apa aja, diatah aja, apa ini, kalau ada kepala, itu tembak, gitu. Siap, jadi, ini kan, jadi waktu, selesai latihan itu, saya, saya bertanya, Pak Eloti itu, Pak, gimana ya, udah bagus, terus, wah hebat Pak, itu, itu, gitu ya, dan gitu. Eh, datang, ini, kapten, apa ini, di sisi 10, Pak, ada saya yang takut, Pak, dia bilang gitu. Ada apa? Itu. Pasukan Bapak, yang masuk dari depan itu, itu, nggak bisa, saya dilaksanakan seperti itu. Saya lihat, kenapa? Begini, Pak, kalau pesawat dalam darurat itu, itu di pintu depan, di pintu depan itu, ada satu, apa di situ, satu tempatnya, seperti perawah karet itu, pelampung, yang itu dikaitkan ke bawah, kalau itu dibuka dari luar, itu nanti terlempar, pintunya itu, karet-karet ini terbuka, semua terlempar, dan berapa itu-situ. Jadi, ya, bagaimana caranya? Ada, begitu. Dibuka dulu sedikit, ditarik yang di bawah itu, nah, ditunjukkanlah apa ini, juga di sesuatu ini. Tarik ini ke bawah, ini lepas gitu, jadi di, nyata-nyata tarik gitu, ya pintunya keluar. Jadi, kalau pramugari itu mau keluar, waktu pesawat berhenti, itu dulu yang diamankan dulu, dilepas dulu. Sehingga tidak berfungsi, nanti penyelamat yang di bawah itu, pelampung yang itu. Oh, iya pak, saya sudah penggalis ini, panggil tim satu, habis yang lain saja sudah selesai lah itu. Hanya kerjaan tim satu itu. Eh, kamu, kita harus latihan lagi. Jadi, mereka, aduh, apa lagi latihan, seolah-olah gitu lah. Harus kita latihan lagi. Saya bawa lah, kapten pilot ini. Dicitrakanlah semua gitu. Waduh, untunglah kalau saya, ini serbu dengan, yang kayak tadi. Memang kami kurang, apanya itu, pesawat itu tidak terlalu apalah, karena baru kan. Naik pesawat pun, itu berada satu kali, dua kali orang naik itu. Jadi, sudah, di, apa, mulai kita coba yang tiga ini. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Gimana pak itu? Bagus pak, sudah bagus itu. Nah, itu saya cari dia sekarang, saya tidak dapat saya, bahwa kapten pilot itu, bahwa itu, apa, bisa memberikan suatu saran sama saya, dan sampai hari ini, tidak tahu saya, kenapa saya, memanggil pilot-pilot itu, untuk, apa, latihan itu di situ. Jadi, sudah siap. Jadi, sudah siap, jam 8 yang lain itu sudah, jadi saya, berpikir lagi, ah, anak buah saya ini, sudah lama tidak tidur ini. Sudah capek dia ini. Gimana caranya, waktu saya mau, apa, mau, mau ini, mau istirahat gitu, terus saya timbulkan pikiran saya, kutipu kau, seperti itu mereka. Saya bertepuk. perhatian, seperti itu. Kita tidak, jadil lagi, mengatakan serbuan. Loh, kenapa? Tidak bisa, karena serbuan itu, diberikan kepada tentara Thailand. Sekarang, tidurlah kau, seenaknya. Tidak usah pakai pakaian dinas, pakai ketidukan, seperti itu. Mau pakai sandalan kau, silahkan, seperti itu. eh, dalam lima menit, sudah pernah ngorong semua. Jadi, benar saya, sangat senang, anak buah saya, sudah tidur. Sudah bagus ini, kembarilah ke kota, nanti baru kamu, saya dibatkan kamu di situ. Sambil, apa, saya, pikir-pikir saya, kok, tidak ada yang ngebully saya, saya bilang, kalau ada orang ngebully saya, ya, pasti saya tidur, jadi, terakhir itu, kita tentukanlah, jam D itu, saya tentukan jam 4, jam 4, karena kita kan biasa tentara, itu serangan fajar, serangan fajar itu, 45 itu, tidak kena kebiasaan, jadi serangan fajar kita buat namanya itu. Jadi serupa serangan fajar, datanglah, Narto, Pak, dia bilang gitu, saya sebagai muslim, dia bilang, saya ngerti, Pak, menaik itu, sedang sholat itu, kalau jam 4 itu, jadi menembak orang sedang sholat itu, aduh, gimana, Pak, terus dia bilang, oke, bagus lah, kau benar, kita turun ke jam 2, jadi waktu masih, neneknya tidur dia, karena orang ini kan, orang-orang yang apa ini, orang, yang fanatik sama agamanya, jadi tetap dia akan melaksanakan, rukun yang di, apa, dianudnya, dia bilang, betul kau, betul, betul tok, udah, roba sekarang, nah, kita semua roba, tapi bagi anak-anak, gak sholat, karena udah tidur, mereka semua, mau jam 4, jam 2 pun, tapi, ini saya, ketenang saya, dari jam 8, dia sampai jam 2, udah tidur, udah berpajam itu, begitu sudah, kira-kira jam 1, 30, wah, nyalakan lampu, semua gitu, berteriak saya, siap, kita jadi serbuan, loh, kemana pak, jadi pak, gak jadi orang, orang Taya yang nyerbu, kita yang nyerbu, wah, semua bersiapan, semua gitu, bersiapan, ya, habis itu, di persiapan, siap, turun, turun, masuk ke, ini, ke mobil, mobil ini, mobil dari tentara Thailand itu, ini kalau pesaya, apa, itu, lapangan terbang itu kan, apa ini, sejajar dengan jalan, jalan besar, karena di, lapangan terbang itu, ada jalan besarnya, jadi, pesawat itu, bisa dishooting oleh, ini, gortawan-gortawan yang ada di situ, jadi, kita, jalan berapa, beratus meter, ke belakang, begitu kita berhenti, mulailah, kita jalan kaki, sesuai dengan, urutan masing-masing, jadi, saya yang paling depan, bukan karena ini, dari depan itu, supaya langkah itu, saya yang mengatur, terus, di, apa, di belakang pesawat itu lurus, jadi, mereka yang ganti saja kita, kita jalan, waktu jalan itulah, orang-orang yang di, apa, di pinggir jalan itu, kan mobil sudah banyak di situ, pakai, apa, untuk televisi, kalau masing-masing itu, dia bilang, tentara ini, kok seperti piknik ini, bukan seperti, kita jalan pelan-pelan, tapi di belakang saya, di, ini kan satu, satu, apa, anti teror di depan, di belakang sekali itu, ada, Pak Beni, dan panglima dari, ini, dari, tentang Thailand itu juga, yang ketingkatnya dia, dari Intel gitu, itu yang nampak limanya, karena mereka kan yang mengizinkan gitu, jadi, nah, apanya itu, waktu itu mereka, sepertinya tinggal di belakang dulu, baru kita masuk, masuk, nah, jadi, udah, apa, udah, terus jalan, saya pegang, apa, pesawat itu, ini yang di belakang itu, terus saya suruh, karena gak terlalu gelap, karena ada sinar-sinar di apa itu, depan terbang itu, masuklah, tim, satu, tim dua, tim tiga kirang masuk, saya, ini kan, saya suruh mereka masing-masing, kemana-mana timnya, gimana tim satu, tim dua, ready, tim tiga, siap, oke, satu, mulai, gitu, naiklah ini, apa ini, ditabak, dibukalah pintu, tahan, tahan, sudah tahan, tahan, sudah, 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 habis itu, sudah, apa itu, sudah, sudah tiga dapat sekali, apa itu, tinggal dua, nah, jadi, sudah, ini penumpang ini, pada lari, semua turun, wah, ternyata, ada juga orang, apa itu juga, yang lari turun itu, terornya, terornya, eh, ini terornya, ditembakkan aja, oleh siapa itu, jadi, semua, sebetulnya, kena semua itu, tapi, masalahnya, setelah kena semua, kan, dibawa ke Jakarta semua, apakah yang, kita tembak itu, mati atau tidak, atau diobati, enggak tahu, karena, kan, ini kan, diperlakukan manusia, kan, semua itu, jadi, itu, kalau berapa yang itu, yang mati di situ, karena, yang saya lihat itu, masih, 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 masih tertembak dia, masih belum mati dia, karena, saya enggak mau mematikan lagi, sudah selesai, itu lah, bawa ajalah, gitu, jadi, setelah, itu, setelah, diadakan, apa, di, mereka dibawa, turun, jadi, kan, harus ada dulu, bom disposal dulu, untuk melihat, bom-bom yang ada di situ, masuk, Lampak Bini ini, diperiksa lah itu, dengan Teri Rusdi, untuk meriksa-meriksa, pesawat itu, dia bilang, ini pesawat itu bagus, enggak ada, enggak ada kerusakan, bisa terbang langsung ini, sekarang ini, oke, jadi, segera lagi itu, untuk, mengadakan, bantuan, kepada orang-orang yang, ini, korban, baik pilotnya, baik, Ahmad Kirang, tapi, setelah, lihat, Ahmad Kirang, kena, kena, di, apa, ini, di, dekat, pangkal, apa, ini, saya, terus, ingat, Ahmad Kirang ini, orang terbaik ini, orang pemberani dia, jadi, waktu, dia, apa, tapi, saya yakin, bahwa, dia, pasti, mau, tapi, nartu pernah mengatakan, Pak, Ahmad Kirang itu, enggak tunjuk tangan dia, itu pada saat, di, Jakarta, di Jakarta, pem, apa ini, waktu pemilihan, pemilihan, saya ingat, aduh, kalau Ahmad Kirang ini, sebetulnya, enggak ikut, enggak, enggak mati, ini, saya pikir, saya enggak nyesal, dia, gitu, mungkin, sudah ada firasat, mungkin, saya sampai bingung, waktu itu, saya tetap mengatakan, udah berangkat, udah tunjuk tangan dia, jadi, kalau di Kopastus, kan gitu, kalau siapa yang, enggak, ini, diminta gitu, enggak, enggak, langsung, enggak boleh ragu-ragu kita, jadi, saya pikir sama dia, orang, bagus, kalau misalnya di Kopastus itu, kelihatan yang bagus-bagusnya, itu pasti rebutan itu, kalau ada, ini, operasi, dibuatlah mereka, habis itu, di, periksa pesawatnya, dari semua, ya, sudah, saya laporan, Pak Benny, bahwa, serbuan, sudah siap, baru dia, diapa saya, di plug saya, kalau Pak Benny, gitu, jadi, di plug saya, udahlah, baguslah, ini, ada sedikit, mengenai Pak Benny, ini, Pak Benny, ini, waktu saya briefing, saya bilang, bahwa, kalian, menyerbu pesawat, tidak lebih mahal, nyawamu, dari orang pesawat itu, kalau kita hanya, membebaskan itu, kita tembak aja, kita geronata aja, pesawatnya itu, mati semua, yang kita buat, bahwa mereka harus hidup, bila-bila kau yang mati, datang, pemindih dari atas, dari atas gini, itu ya, itu, nyawamu juga, apa, perhatikan juga, saya lihat gitu, wah, udah kawan ini, akhirnya, begitu, ya, jumpa dengan Pak Benny, wah, dia tahu itu, mengenai Ahmad Kirang itu, juga, apa yang saya katakan itu, memang, sudah benar, jadi, mulai saat itulah, beliau itu, aling-paling akrab sama saya, orang paling takuti, kalau sama saya, sering, eh, Pak Pak, kemana kau, sampai pensiun dia, saya di, apa, di, 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 undang-undang Udayana, sampai pensiun dia, kalau datang selalu cari saya, jadi hanya sekali sama saya, inilah, hadiah untukmu, dikasih saya jam, dan dikasih saya keris, terima kasih Pak, itu, Pak Sintong, mungkin secara spesifik, butuh waktu berapa menit, ketika itu Pak, sampai selesai, sebetulnya kalau saya pikir itu, bisa, bisa dua menit, bisa selesai itu, karena hanya itu saja, hanya tiga tempatnya, apa-apa ini, yang, yang mati nanti di belakang, ada tiga, satu, satu, sudah kena, jadi, pada saat pertama itu, ya, hanya mungkin, kalau, yang lari itu, mungkin, pasti itu, pengecut, seperti saya katakan, sama anak buah saya itu, tembak, ini kau liat kepala, karena saya anggap itu, pemberani-pemberani, gak mungkin dia, kepalanya di, apa, tunduk dia, untuk melindungi dirinya, dia untuk bagaimana melawan, ternyata, gak semua mereka terlatih, jadi, itu gak menguntungkan kita juga, baik, Sobat TNI, hanya butuh, tiga menit, proses pembebasan Sandra, yang ada, di pesawat, Garuda DC-9, Wela, jangan kemana-mana, tetap di, Pushpen TNI, Pak Sintong, setelah, proses pembebasan, ini dinyatakan, sukses, apakah, ada, dari pemerintah Indonesia, suatu penghargaan, yang diberikan, kepada, pasukan Pak Sintong, Pertama, dipanggil, langsung, diputuskan, oleh, Jenderal Jusuf, sebagai panggap, bahwa, tim Kopassus, harus diberikan, bintang sakti, dengan, kenyataan, panggat, luar biasa, bintang sakti, saya bilang, soal Pak BD waktu itu, Pak, yang bintang sakti itu, yang masuk-masuk itu aja, karena di bawah bintang sakti itu, itu bintang dharma, bintang sakti itu, gak ada, gak pernah keluar itu, sampai sekarang, gak ada tentara di sini, yang punya bintang sakti, kenapa, di dalam persyaratan bintang sakti, orang yang dia gak mati, baru diberikan itu, jadi yang keluar bintang sakti adalah, waktu perebutan, Iriam Barat, sokarlawan-sokarlawan, yang terjunkan di Iriam Barat itu, itu udah pesta, habis itu gak ada lagi, jadi gak pernah keluar itu, jadi, kami di, apa, di, udah diputuskan Pak Yusuf, tidak, semua bintang sakti, dan besok dilantik, di depan, presiden, nah, dapatlah kami bintang sakti, dapat, kenekan pangkat luar biasa, tapi kalau saya aneh, anehnya saya, saya dapat pangkat luar biasa, hanya dapat, satu hari, satu hari saja, karena tanggal 1, bulan 4, kenekan pangkat semua tentara, saya menang, jadi saya tanggal 31, udah kolonel saya, jadi, itulah sebetulnya yang diberikan, saya juga, gembira juga, karena, memang, di samping itu, mereka-mereka yang saya bawa itu, mereka emang pahlawan-pahlawan juga itu, ada juga yang pernah dari Irian juga dia, udah apa, jadi, mereka sudah tua-tua, pengargaan yang paling banyak dapat kami terima adalah, apa, ucapan selamat, dari hampir seluruh atasi pertahanan, karena kami kan, atasi pertahanan, tapi, selamat kepada presiden, selamat kepada panggap, jadi, udah, mendunia sebetulnya itu, udah mendunia, jadi, ya, mulai hari itu, mulai saat itu, tidak dipandang sebelah mata lagi, tidak oleh satuan-satuan lain, baikpun oleh satuan Israel, yang biasanya kita latihan mereka, di tempat-tempat seperti di, di Inggris, di Australia, di, di apa, di Jerman, segala macam itu, sekarang mereka juga latihan di sini, jadi, selama ini, kita latihan perang hutan, di Inggris, nah itu, saya bilang Pak Benny, kok kita latihan perang hutan di Inggris, padahal perang hutan kita paling lebat, di Inggris latihan survival-nya itu, makan ayam yang dilepas gitu, di sini bikin makan ular, makan apa di sini, udah terkenal di sini begitu, sehingga, sejajar, kelihatan itu, sampai sekarang ini, ya minimal mereka, tidak seperti dulu, memandang sebelah mata, itu sebetulnya yang paling, apa, yang paling baik, jadi sampai sekarang ini juga, TNI ini juga, masih diakui. Pak Sintong, bagaimana harapan Bapak ke depan, tentang pasukan anti-teror, silakan. Jadi, mengenai, pasukan anti-teror ini, setelah, Kopassus, berhasil, melakukan operasi, Wila, maka, timbulah saya lihat ide, Pak Sintong, Ketan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, polisi, membuat, anti-teror sendiri, ini yang saya, ini kita wanti-wanti, yang dibutuhkan adalah, kualitas, karena untuk, mengalahkan, apa, musuh, ada dua cara, dengan cara kualitas, ada cara kuantitas, kalau musuh satu per tahun, kita hantam dengan satu komis, satu batalun, paket-paket dihabis, tapi kalau kualitas, kalau musuh satu batalun, kita, karahkan dia melawan, satu regu, di sana, kerdu habis, rugi, inilah dasar-dasar, satuan-satuan anti-teror itu, harus diperkecil, sebetulnya, anti-teror ini, tidak boleh gembungan, karena dia harus satu rasa, satu hati, satu, ini, kenalan, semua menjadi satu, jadi perlu gabungan, dalam gabungan itu, kita tidak kenal orangnya itu, tapi kalau anti-teror, harus kita, Bapak berkenalan, dari ujung kaki, ke kukur rambut, memang, kita perlu persatuan, tapi untuk anti-teror itu, semua fungsinya itu, jangan disatukan, harus masing-masing, menegang sesuai fungsinya itu, hanya itu harapan saya, dan mudahkanlah, apa, semua berhasil sekarang, dan bisa juga, satuan-satuan kita ini, anti-teror kita ini, kalau nanti mereka, mengadakan tugas, suatu waktu, mereka, mereka dapat berhasil dengan bagus, kita-kita yang sudah tua, sudah selesai, hanya melihat, dan tidak lama lagi, sudah, sudah dipanggil oleh Tuhan, Maha Kuasa, dan nantikan timbul lagi, satu-satuan, anti-teror yang lebih hebat lagi dari kami. Baik Bapak, terima kasih, atas bincang-bincang kita, hari ini, semoga, sejarah bangsa, yang telah Bapak sampaikan, dapat menambah, wawasan, dan inspirasi, bagi Sobat TNI, di seluruh Indonesia, Sobat TNI, ketika hidup menang, ada kelahiran, ketika hidup digagalkan, pasti ada kematian. Seorang prajurit TNI lah, yang selalu terlibat, dalam pertempuran hidup, atau mati, untuk perdamaian. Pengabdian seorang prajurit, akan terus berlangsung, selama hayat di kandung badan, dan prajurit tidak akan, pernah berpulang, namun, hanya menyisi, untuk memberikan kesempatan, pada generasi berikutnya. Sekian dari saya, sampai ketemu, pada podcast berikutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, channel Youtube, Puspen TNI. Sampai jumpa, dan, salam, merah putih. Salam merah putih juga. Luar biasa. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.